Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan pejuang RSP Salam hangat semuanya Kembali lagi dengan saya Sigit Nursa Songkau Dari Divisi Internal Audit Di video minggu lalu Kita sudah membahas Mengenai budget M-Pasis Nah di minggu kali ini Saya akan membahas mengenai Budget RISLAC Atau kesenjangan anggaran Materi kali ini saya kutip dari Mokhlisin Riyadi Oke rekan-rekan pejuang RSP Langsung saja kita bahas Oke rekan-rekan pejuang RSP Jadi budget RISLAC Atau kesenjangan anggaran Adalah suatu tindakan dalam perencanaan anggaran Dimana individu yang dilibatkan Dalam perencanaan anggaran Melakukan tindakan Meng-underestimatekan revenue Atau pendapatan menjadi lebih rendah Dan meng-overestimatekan cost Biaya menjadi lebih tinggi Sehingga seolah-olah dapat Meningkatkan kinerjanya Budget RISLAC Merupakan sebuah penyimpangan Yang dilakukan individu Dengan cara memberikan laporan Atau membuat anggaran Dengan menaikan beban Atau biaya Dan menurunkan pendapatan Yang ditargetkan Budget RISLAC Dilakukan untuk memudahkan Dalam pencapaian standar kinerja Dengan cara menaikan biaya Dan menurunkan pendapatan Dari sebenarnya terjadi Budget RISLAC Budget RISLAC juga diartikan Sebagai perbedaan antara Anggaran yang telah direncanakan Dengan pelaksanaan sesungguhnya Yang umumnya Sengaja dilakukan Untuk kepentingan pribadi Dari pelaksanaan anggaran tersebut Dengan tingginya budget RISLAC Akan mengakibatkan Dua kemungkinan Yaitu penambahan dana Diluar rencana anggaran Semula Atau Tetap sesuai dengan Rencana anggaran dana Yang ditetapkan Tetapi menurunkan Kinerja pelaksanaan anggaran Budget RISLAC adalah Perbedaan atau selisih Antara sumber daya Yang sebenarnya dibutuhkan Untuk melaksanakan Sebuah pekerjaan Dengan sumber daya Yang diajukan dalam anggaran Budget RISLAC Merupakan kendala Yang paling sering muncul Dalam suatu proses Penyusunan anggaran Yang mengakibatkan Hilangnya estimasi terbaik Dari anggaran itu sendiri Yang berpengaruh Pada kinerja suatu organisasi Berikut ini adalah Definisi dan pengertian Budget RISLAC Atau kesenjangan anggaran Dari beberapa sumber buku Dan referensi Yang pertama Menurut Lubis Dalam bukunya Di tahun 2011 Budget RISLAC adalah Selisih Antara sumber daya Yang sebenarnya Diperlukan secara efisien Dan jumlah sumber daya Yang lebih besar Untuk menyelesaikan Suatu tugas tersebut Lalu menurut Yuher Tiana Dalam bukunya Di tahun 2005 Budget RISLAC adalah Proses yang terjadi Saat perencanaan anggaran Dimana ketika Individu Dilibatkan dalam Pembuatan anggaran Akan cenderung Meng-overestimatkan Cost Atau Meng-underestimatkan Revenue Lalu menurut Listriani Dan Jatmiko Dalam bukunya Di tahun 2015 Budget RISLAC Adalah Suatu tindakan Dimana Melebihi kemampuan produktif Dengan mengestimasikan Pendapatan Lebih rendah Dan biaya Lebih tinggi Ketika diberi Kesempatan Untuk memilih Standar kerja Sehingga dapat Meningkatkan Kinerjanya Lalu menurut Suartana Dalam bukunya Di tahun 2010 Budget RISLAC Adalah Perbedaan Antara jumlah Anggaran Yang dinyatakan Dan diestimasikan Terbaik Yang secara jujur Diprediksikan Kesenjangan Anggaran terjadi Dikarenakan Manager Menetapkan Pendapatan Lebih rendah Dan biaya Yang lebih tinggi Dibandingkan Dengan estimasi Yang seharusnya Menjadi target Organisasi Tersebut Lalu Menurut Kartika Di tahun 2010 Budget RISLAC Adalah Tindakan Bawahan Yang mengecilkan Kapabilitas Produktifnya Ketika dia Diberi kesempatan Untuk menentukan Standar kerjanya Dan menurut Siregar Dan Surito Dalam bukunya Di tahun 2013 Budget RISLAC Adalah Jumlah Kekurangan Pendapatan Dan kelebihan Biaya Yang sengaja Dimasukkan Kedalam Anggaran Sehingga Manager pada tingkat Menengah Dan manager pada Tingkat bawah Lebih mudah Meraih tujuan Anggaran Kesenjangan Anggaran Atau Budget RISLAC Terjadi Karena Bawahan Ingin Mengemukakan Anggaran Dengan Cara Menurunkan Pendapatan Dan Kemudian Meninggikan Biaya Dari Perkiraan Terbaik Yang Diajukan Agar Target Mudah Dicapai Menurut Valia Khatun Dalam Bukunya Di tahun 2007 Terdapat Tiga Tujuan Utama Terjadinya Budget RISLAC Atau Kesenjangan Anggaran Yaitu Yang pertama Orang-orang Selalu Percaya Bahwa Setiap Hasil Dari Suatu Pekerjaan Yang Mereka Lakukan Akan Dilihat Baik Dan Layak Di Mata Para Atasan Apabila Mereka Dapat Mencapai Tujuan Dari Nilai Anggarannya Lalu Yang kedua Kesenjangan Anggaran Selalu Digunakan Dalam Mengatasi Suatu Kondisi Yang Tidak Pasti Apabila Tidak Ada Hal Yang Tidak Terduga Terjadi Maka Manager Tersebut Dapat Mencapai Anggarannya Lalu Yang ketiga Pengalokasi Nilai Atas Sumber Daya Nanti Akan Diberlakukan Atas Dasar Estimasi Dari Anggaran Biaya Kemudian Menghasilkan Kesenjangan Anggaran Menjadi Bersifat Fleksibel Oke Rekan-rekan Pejuang RSP Demikianlah Pembahasan Kita Minggu Ini Mengenai Pengertian Dari Budgetary Slack Dan Tujuannya Di Pertemuan Kita Selanjutnya Saya Masih Membahas Mengenai Budgetary Slack Yaitu Mengenai Indikator Budgetary Slack Dan Dampak Dari Budgetary Slack Itu Sendiri Dan Semoga Video Pembelajar Kita Minggu Ini Dapat Bermanfaat Salam Hangat Dan Terima Kasih